Pada beberapa waktu lalu banyak pelaku pasar ternak yang kecewa dengan kesehatan hewan ternak yang dijual di pasar ternak Kabupaten Batanghari. Pasalnya sapi atau kerbau yang diperjual belikan tersebut ada yang terserang penyakit jembrana. Akan tetapi hal tersebut baru diketahui setelah pelaku pasar ternak membeli sapi dan sapi tersebut mati saat dibawa pulang. Menanggapi hal ini dokter hewan puskesmas pasar ternak Tuan Kuhapik menjelaskan bahwa dirinya telah memperingatkan pelaku pasar ternak agar dapat mengambil surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Akan tetapi hampir semua pelaku pasar ternak tidak ada yang mengambil SKKH tersebut. Tuan Kuhapik mengatakan pelaku pasar ternak berkilah dengan mengatakan bahwa hewan yang dipasarkan di pasar ternak dalam keadaan sehat sehingga tidak memerlukan SKKH. Sementara menurut peraturannya, pelaku pasar wajib memeriksakan dan mengecek kesehatan hewan yang dijual dengan mengambil SKKH. Selanjutnya Tuan Kuhapik mengatakan setiap pasar hewan digelar hanya ada satu atau dua pelaku pasar yang mengambil SKKH tersebut. Sangat kita perhatikan, yang sangat kita khawatirkan sekarang karena pelaku pasar tadi ini, pembeli atau penjual, tidak mengambil SKKH ini, surat keterangan kesehatan hewan. Jadi untuk saat ini baru kita satu hari itu dua atau tiga SKKH yang diambil. Padahal kita sudah sosialisasi, tolong Pak, Kepinya diperiksa, mengambil SKKH-nya. Seharusnya melalui aturan itu harus loh. Harus, wajib. Lebih lanjut ia mengatakan, untuk mengambil SKKH tersebut, pelaku pasar tidak dikenakan biaya. Pemeriksaan dan pengecekan hewan serta pengambilan SKKH tersebut gratis. Purwadi Firdaus, Cek TV melaporkan.